Intro Selamat sore pemirsa di rumah Masih bersama dengan Bincang Mendika program sayang Anda Pada sore hari ini Bincang Mendika membahas seputar kanker darah Dan tadi di segmen keempat Ada penelpon yaitu Bu Santi yang menanyakan perbedaan mengenai kanker darah pada anak Dan kanker darah pada dewasa Yang mana yang lebih berbahaya? Doktor Topik sudah sempat menjelaskan bahwa kanker darah pada anak bisa cukup berbahaya dok ya Karena dapat menyerang ke otak Silahkan dokter mungkin dilanjutkan perbedaan yang kanker dewasa Yang kedua adalah Pada leukemia yang mielocytic akut itu dibagi menjadi M1 sampai M7 Jadi kalau dia misalnya kenal leukemia mielocytic akut yang namanya M3 Itu sering dengan manifestasi perdarahan Bu Jadi mimisan, gusinya berdarah ya Dan itu biasanya juga akibatnya akan lebih tidak baik dibandingkan dengan M2 atau yang M4 Sedangkan pada orang dewasa Leukemia mielocytic akut itu juga sering timbul Tetapi karena usianya masih, daya tahannya masih baik Biasanya responsnya sama kemoterapi itu pada fase induksi itu biasanya hasilnya cukup baik Bu Mereka bisa bertahan 1 sampai 2 tahun Tetapi kalau yang namanya leukemia mielocytic kronik itu Asal mereka bisa dapat pengobatan yang namanya TKI atau Tirosinkinase Inhibitor Terapi target itu pada dasarnya bisa menjadi seperti orang yang normal Tidak kelihatan bahwa mereka itu menderita leukemia Misalnya waktu sebelum awal pengobatan Limpahnya sangat besar Setelah 6 bulan, 1 tahun mengikuti pengobatan Limpahnya mengecil malah tidak teraba lagi Dan banyak yang bisa bertahan lebih daripada 10 tahun atau ada yang sampai 15 tahun Jadi memang kemajuan pengobatan yang dicapai pada leukemia Yang banyak memberikan perubahan adalah pada leukemia mielocytic kronik Sedangkan apa yang ditanyakan tadi oleh ibu bahwa anak yang menderita leukemia yang akut Baik itu limpositik ataupun itu mielocytic Memang yang namanya akut itu Kalaupun diberikan kemoterapi Memberikan hasil biasanya sih tidak bisa bertahan Lebih lama kecuali dengan intensifikasi dengan cangkok susun tulang tadi Dan memang itu yang menjadi harapan kita Dan mudah-mudahan Karyadi menjadi suatu senter bone marrow transplantasi Kedepan yang bisa lebih mumpuni Supaya kita tidak usah harus ke Singapur dan ke Kuala Lumpur Baik kita sudah ada di penghujung acara Dan untuk dokter Tobing mungkin ada yang ingin disimbulkan Atau untuk menutup acara ini dok Ada yang ingin dikatakan untuk pemirsa sekalian di rumah dok Seputar kanker darah tadi dok Silahkan dok dok Ya Saran saya untuk Para pendengar yang budiman adalah Bila mana ada keluarga yang sering menderita demam Kemudian ada yang sering mimisan atau gusinya berdarah Berkenanlah memeriksakan ke dokter Supaya nanti dokter akan mengatur Pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan Sehingga kita bisa dapat mengetahui lebih awal Apakah yang dirasakan oleh saudara kita itu Merupakan gejala awal dari leukemia Dan tentunya semuanya itu Atas berkah dari Tuhan Tentunya pengobatan yang diberikan dokter Juga akan bisa memberikan perbaikan dan minimal Bahwa kualitas hidup daripada yang menderita kanker itu Bisa lebih baik dibandingkan dengan tanpa pengobatan Baik Kita sudah sampai akhirnya di segmen terakhir Dan dokter Tobing kembali menekankan pentingnya deteksi dini Terhadap kanker Dalamannya kanker darah Jadi untuk pemirsa di rumah Apapun penyakitnya Apabila kita bisa mengetahui secara dini Pasti semuanya dapat ditangani dengan baik Baik Dan kita bersyukur bahwa di Semarang Kita sudah memiliki salah satu senter kanker yang cukup besar Dan bisa melakukan terapi-terapi lanjutan Seperti cangkok sum-sum tulang Demikian acara Bincang Medika pada sore hari ini Kita akan kembali bertemu di hari dan jam yang sama Hari Selasa pukul 5-6 sore Tetap di TV Keseyangan Anda TVKu Selamat sore Tetap sehat dan tetap semangat